Intro Polres Labuan Batu meringkus pelaku perampasan telepon genggam dari seorang anak yang viral karena aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku sendiri diketahui sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jamret sebanyak 23 kali dengan sasaran korban wanita dan anak-anak. Beginilah aksi perampasan telepon genggam yang dilakukan MR alias Muskur, 19 tahun, warga Rantau Prapat dan temannya yang terekam CCTV dan sempat viral. Sebelum akhirnya pelaku diringkus tim khusus anti-bandit Satreskrim Polres Labuan Batu, Sumatera Utara. Dalam keterangannya saat diperiksa petugas, pelaku mengakui sudah melakukan aksinya yang serupa sebanyak 23 kali sejak Desember 2020 lalu. Dirinya sering beraksi di seputaran kota Rantau Prapat dengan berganti-ganti rekan di mana MR berdali hasil kejahatannya sebagian diperuntukkan untuk membantu orang tua dengan sasaran korban mayoritas wanita dan anak-anak. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Labuan Batu AKP Parikesit yang mendapat pengaduan dari orang tua korban langsung meringkus pelaku perampasan telepon genggam milik seorang anak yang sedang bermain di tepi jalan yang terekam kamera CCTV. Ya benar bahwa Tekap Kasatreskrim Polres Labuan Batu telah mengamankan tersangka MR yang merupakan tersangka jamret yang pada saat melakukan aksinya berada di tepi jalan dan terekam CCTV. Jadi dalam video viral tersebut ada seorang anak sedang bermain HP di tepi jalan sedang asik bermain, dia tidak tahu, tersangka dan temannya datang tiba-tiba HP yang dirampas begitu saja, si anak korban berusaha mengikuti sampai tepi jalan tapi kedua tersangka sudah melarikan diri. Kini tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun kurungan penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!